Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami, pemirsa menjadi permasalahan lingkungan yang sulit teratasi Desa Sidorekso kudus kelola sampah plastik menjadi bahan bakar minyak atau BBM Menggunakan alat pirolisis yang didatangkan langsung dari Banjarnegara Sampah plastik dari warga diubah menjadi dua jenis BBM yakni solar dan premium Memanfaatkan segala jenis sampah plastik terkecuali jenis aluminium foil, mica, serta PVC Plastik yang terpilah dimasukkan ke dalam pirolisis yang sebelumnya dipanaskan hingga suhu 200 derajat Celcius Dengan kapasitas 100 kg sampah, 1 kg sampah plastik yang mampu menghasilkan 1 liter BBM Kepala Desa Sidorekso mengungkapkan BBM yang dihasilkan akan diolah lagi menjadi thinner dan minyak tanah Sementara itu salah satu warga mengaku senang dengan adanya alat tersebut Mengingat sebelumnya sampah yang terkumpul di TPS sangat mengganggu lingkungan warga Sampah dari masyarakat itu sekitar 3-4 gol Artinya disitu kalau kita pisah plastiknya mungkin diantara 50 kiloan 50 kiloan mungkin tidak, sekitar 30-50 kilo plastiknya per hari Tapi mesin kita berkapasitas per hari 100 kilo Jadi kita memang butuh tambahan Kalau untuk supaya mendapatkan nilai perkecang lebih tinggi Tetap kita akan mengambil yang dari luar juga untuk tambahan Tapi yang setidaknya tujuan kami kan membersihkan sampah yang ada di Desa Sidorekso Jadi nanti sampah-sampah yang tidak berguna menjadi berguna Diolah untuk menjadi BBM Dan nantinya yang perganik bisa jadi kompor Sangat senang bagi masyarakat Selama ini sampah-sampah ini bagaimana mas? Sampah-sampah sementara ini dikumpulkan di TPS Selain alat pirolisis Pemerintah desa akan mendatangkan tambahan alat pengolahan sampah lainnya Syukron Hamdani, Simbang Nima TV, Melaporkan Selamat menikmati